Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung 228 mahasiswa Anyar Entragan Tahun 2020-2022 Ilubiung Dina Sidang Terbuka Senat Akademik Panarimaan Mahasiswa Anyar Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung di Kampus STIA Bandung Jalan Muara Rajen Kota Bandung Peminggu Isuk-Isuk 14 November 2020 Prak-prakan Sidang Senat digelar secara online turta offline ngelawan ngelarapkan protokol kesehatan secara reket Dumeh Mangsa Sasalat COVID-19 Tacan Pungkas Ketua STIA Bandung Dr. Haji Barkah Rosadi Magister Manajemen Kesehatan Nandeskin Nalika Sasalat COVID-19 Ayena Sidang Senat Penarimaan Mahasiswa Anyar Kapasing Kana Dua Sesi Tina jumlah mahasiswa 228-an ukur 20-an mahasiswa noaub secara langsung Ngawakilan Babaturanana Icikibung Dina Sidang secara online Eta mahasiswa Anyar dipiharap mampu neleman sakum na proses atikan di STIA Bandung Serta jaga mampu makalangan turta bogadaya saing Dina Mangsa Revolusi Industri 4.0 Ya Alhamdulillah pada hari ini Minggu tanggal 14 November 2021 STIA Bandung menjalankan penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 Sebanyak 228 orang Jadi ini dilaksanakan Dengan masa pandemi ini Ada yang apa namanya Luring ada yang daring Jadi 20 orang ini dihadirkan disini Sisa aja mulai daring Jadi pada kesempatan yang baik ini Saya ketua STIA sangat apa namanya Mengharapkan kepada seluruh Apa depannya Mahasiswa STIA Bandung Bisa melaksanakan seperti itu Jadi apa namanya Dan jujur bersyukur kepada yang maha kuasa Daripada para wakil ketua Para apa namanya Ketua Prodi Dan padidia khususnya Akas atas terseranggarannya Kegiatan ini Dan harapkan ke depan STIA Bandung itu akan berubah Berubah menjadi universitas Mudah-mudahan dengan apa namanya Bantuan daripada Yayasan Bina Administrasi Kami juga Alhamdulillah Punya Kampus 2 Di Jalan Cipagalok Itu barangkali ke depan Dengan kondisi seperti ini Kan seperti tadi disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bahwa kita ke depan itu Akan bersaing dengan Perguruan tinggi yang lainnya Demikian benar Salilaya STIA Bandung Ngokolakan rukun gawe jengsa Jumlahing pihak Bohpamarentah Bohsuasa Lebahnyalurken lulusan anu punju Sangkan lulusan STIA Lewih gampang Yang harapan dunia gawe Yuwana Kurniawan Bandung TV